Mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 akibat libur panjang akhir tahun, Presiden Jokowi Dodo meminta agar libur panjang akhir tahun dikurangi. Seluruh lapisan masyarakat diimbau agar disiplin akan protokol kesehatan dan tidak lengah lantaran perang melawan pandemi COVID-19 belum usai. Libur panjang akhir tahun di depan mata. Pemerintah pun tengah mematangkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 akibat libur panjang di tengah pandemi. Dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi Dodo secara khusus meminta pengurangan libur panjang akhir tahun guna mengurangi potensi lonjakan kasus COVID-19. Kita bicarakan mengenai libur panjang yang nanti juga akan ada di bulan Desember yang akan kita bicarakan nanti dalam rapat hari ini secara khusus. Berdasarkan surat keputusan bersama tiga menteri, Menteri Agama, Menakar, dan Menpan-RB, daftar libur panjang akhir tahun berlangsung dari 24 Desember hingga 1 Januari mendatang. Dengan kata lain, masyarakat mendapatkan jatah libur total 9 hari di akhir tahun. Namun perlu diwaspadai data Satgas Penanganan COVID-19, terdapat lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi saat Lebaran Idul Fitri terhitung dari tanggal 23 hingga 25 Mei 2020. Lonjakan kasus bahkan mencapai 93 persen. Sedangkan libur panjang tahun baru Islam 20 hingga 24 Agustus mengakibatkan lonjakan kasus mencapai 118 persen. Libur panjang dan cuti bersama Maulid Nabi pada akhir Oktober mengakibatkan kenaikan kasus COVID-19 mencapai rekor tertinggi selama 8 bulan pandemi, yakni mencapai lebih dari 5 ribu selama 2 hari berturut-turut. Presiden memberikan arahan agar rapat koordinasi segera dilakukan Kemenko PMK bersama dengan kementerian dan lembaga terkait membahas libur akhir tahun dan pengganti libur cuti bersama Idul Fitri agar tak justru menimbulkan kelas terbaru COVID-19. Seluruh warga diminta waspada dan taat terhadap protokol kesehatan serta tidak lengah mengingat perang melawan pandemi belum berakhir. Tim Liputan Ainews melaporkan.